Intro Oke selamat siang Pembaca Setia Jabar Publisher.com dan JPNX TV dimanapun anda berada Siang ini saya tengah bersama salah satu sosok tokoh Sekaligus anggota Dewan atau Wakil Rakyat Kabupaten Cirebon Yang kemarin sempat menjadi perbincangan hangat di Cirebon ini Dan saat ini saya tengah bersama Kang Hermanto Halo Kang, apa kabar? Alhamdulillah, sehat Oke Nextor, Kang Hermanto ini kemarin sempat viral Di Jagad Maya juga jagad nyata Pasca kantornya didemo oleh ribuan santri Karena salah ucap ya Kang Namun yang sedang terjadi sekarang adalah Antiklimax dalam artian momentum yang begitu besar ini Berbuah menjadi hikmah yang positif Pasca di demo kemarin kan sudah melakukan langkah atau upaya apa saja kan Seperti nawai itu dari saya di awal Bahwa tidak ada nawai itu di saya untuk melecerkan dunia pesantren Apalagi membuat gaduh Cuman saya akui dan saya minta maaf Di kesempatan kali ini saya ulang lagi saya minta maaf Atas salah ucap saya Yang mungkin dinilai menyinggung perasaan kalangan pesantren Saya minta maaf sekali lagi Tapi yang perlu kita lakukan ke depan Itu dan yang lebih penting Bagaimana kita berpihak kepada dunia pesantren Untuk memfasilitasi Apa sih kebutuhan legal formal dari lembaga-lembaga pendidikan Itu yang penting Karena nawai itu saya dari awal juga pengen memfasilitasi Karena ada banyak keluhan di teman-teman pesantren itu Lembaga formalnya itu Manakala mengurus perizinan terutama yang itu mengalami kesulitan dan ini Yang perlu kita dobrak supaya mereka bisa memperoleh kemudahan Berarti yang terungkap sama Kang Hermanto sekarang adalah Memang pada faktanya juga banyak pesantren yang memang belum mengurus izin Intinya meluh Mereka banyak-banyak yang saya temui Para kiai itu beliau-beliau pada mengeluh Pada mengeluh tentang Dalam tanda kutip ya Rumitnya mengurus perizinan di Kabupaten Cepul Ya ini fakta Dan ini fakta yang saya serah Saya sebagai wakil rakyat Tentunya harus memperjuangkan itu Bahwa faktanya di lapangan Beliau-beliau para kiai itu Banyak yang mengeluh saja Tentang rumitnya perizinan Dan ini yang harus kita jembatan di Dimana rumitnya Setelah rapat di Komisi 3 ya Komisi 3 kemarin Mungkin ada nggak tabir yang terungkap Terkait sulitnya mengurus IMB ini Dengan aksi yang kemarin terjadi Apakah ada semacam perubahan paradigma Di Mkamisi Rupuan Ya itu yang kita dorong Saya memenuhkan beberapa permasalahan ya Yang harus kita sampaikan Dan harus kita perbaiki Pertama Sosialisasi yang kurang Dari MDA Terhadap mekanisme perizinan Yang harus ditempuh Di MDA Ini yang perlu kita tingkatkan Sosialisasi Dan yang lebih penting Ini dari pendahnya sendiri Di Badan perizinan sakit pintunya DPM, PTSP Itu titik-titik-titik Puncaknya itu di situ Yang membuat Apa namanya Para pengurus izin Itu terkesan Di bersulit Karena perizinan itu kan Memerlukan rekomendasi Dari dinas-dinas teknis Sementara Dinas-dinas teknisnya Enggak ngongkrong di situ Jadi kalau Memerlukan rekomendasi Kalau contoh Ke dinas jangkat Harus pergi ke kantor daftar Itu kan waktu Tapi sudah selesai Balik lagi ke Lingkungan hidung Balik lagi ke dinas perhubungan Kenapa sih Enggak satu Aja di situ Kalau dinas teknisnya Nama SOTK-nya kan Nah itu Yang harus Paradigma Dari Pemda ini Mensetnya Diubah Bahwa ini Kita mengadakan Supaya Perizinan ini Dipermudah Dengan cara Mengoptimalkan Pelayanan Supaya masyarakat Yang mengurus perizinan itu Merasa senang Datang Tujuh Enggak kayak sekarang Tidak dipimpong Ya kesannya begitu Yang saya tangkap Dari Para Kiai Itu beliau-beliau Mengalukan Begitu Saya jadi menangkap Sebuah fenomena nih Kang Herman tuh Dengan adanya peristiwa kemarin Merasa jadi korbannya sih Mengingat begini Kalau bicara Kasarnya ya Kasarnya ini sebuah penyakit Atau sebuah Kondisi yang tidak menyenangkan Itu ada di Pemkap Sedangkan Akan sendiri yang menjadi Bulan-bulanan Satri dan pesantren ini Gimana kan Menyikapi itu kan Ya saya biasa aja lah Begitu karena mungkin Saya bertawakan kepada Allah Bahwa mungkin Allah menggariskan begini Supaya Ada lebih baik Gitu loh Ada lebih baik Saya sih bertawakan kepada Allah Mudah-mudahan Kedepan Perbaikan dari diri saya Dan diri Di Pemkan pelayanannya Kepada masyarakat Lebih tingkat Ada pengawalan khususnya Kan dari komisi Maupun fraksi Terkait kejuangan Yang kemarin itu Oh iya Ini Ya Contohnya Kemarin Yang Apa Dikeluhkan oleh Pak Yai Usama Beliau menguruskan Bahwa perizinan itu Dia sudah mengurus Mengurus perizinan Sudah lama Lebih dari satu tahun Dia mengurus Persyaratan Menurut beliau Sudah dipenuhi semua Tapi toh Enggak selesai-selesai Gitu Nah Saya dengan Praksi Nasdem Mengawal Itu Memfasilitasi Mana sih Titik Permasalahannya Dimana Makanya kemarin Dipasilitasi Alhamdulillah Selesai Dan ini Saya berharap Bisa Menular kepada Lembaga formal Di pesanan-pesanan Yang lain Atau Lembaga pendidikan Lain Atau Lembaga sosial Yang lain Gitu So Manggak diurus Gitu loh Perizinannya Dengan Apa namanya Menyiapkan Persyaratan Melasakannya Kalau sudah Persyaratan Sudah dipenuhi Insya Allah Pertanyaan Makan kawal itu Supaya Apa namanya Bisa Dipermudah Dan gratis Kalau itu Ada peraturan Ada peraturan Ada peraturan Yang menentukan Tarif Ada peraturan Nomor 4 Tahun 2012 Itu tentang Repribusi Perizinan tertentu Yang mungkin Kedepan Kalau dipandang Perlu Dan saya melihat Praksipaten Memang perlu Peraturan Repribusi Perizinan tertentu Itu memang Harus Ada semacam Pembeda Antara Perusahaan Dengan Lembaga sosial Lembaga pendidikan Dan lembaga keagamaan Jangan disamaratakan Ini misalnya Tarifnya Jangan disamaratakan Jangan disis Oriented ya Iyalah Itu kita harus Membedakan Ini lembaga sosial Lembaga Yang gak Ada laba kan Gak ada labanya Kita harus Dorong Kita harus Bantu mereka Supaya memperoleh Perizinan yang Mudah Dan murah Gitu loh Jangan disamakan Dengan Lembaga Apa namanya Perusahaan-perusahaan Berarti Kalau boleh Ditarik kesimpulan Yang tadi Cerita itu Pak Kiyai siapa Yang Contohnya Pak Kiyai bersama Itu ngurus Satu tahun yang lalu Baru ada progres Pasca kemarin Berarti Iya Alhamdulillah Hikmahnya Kemarin Pak Kiyai Itu Itu Real sekali Artinya Memang Entah Ini sebuah Keharusan Atau seperti apa Jadi harus ada Peristiwa dulu Baru Pecah telor Baru Esnya mencair Mudah-mudahan Tidak harus Rame-rame dulu Baru ada Perbaikan sistem Kita berharap Semua Tanpa adanya Peristiwa yang semacam Itu pun Pelayanan menjadi Lebih baik Gitu ya Memandang Masalah yang kemarin Yang Hermanto Sempat rame-rame Sejauh yang saya tahu Tidak ada Daripada Karena partai Juga memahami Esensi Dan substansi Yang disampaikan Saya Itu kan Di rapat kerja Dan rapat kerja Dalam rangka saya Membantu Menjebatani Masyarakat Cuma Karena Keselid Lidah Dan juga Ada yang Memanfaatkan itu Gitu loh Ada yang bermain Faktanya Apa namanya Yang disampaikan Oleh Keluarga Masyarakat Cepotong Iya kan Gak potong Gak utup Gitu Tapi intinya Saya gak melihat Ke situ lah Ke belakang Intinya saya menerima Dan saya Apa namanya Bersedia Gitu loh Mahkui bahwa Saya keselidih Dan minta maaf Untuk ucapan Yang dipandang Salah Oleh Masyarakat Tapi Substansinya Isinya Saya Tidak bermaksud Untuk melecehkan Dan akan memperjuangkan Ya insya Allah Nasdem akan terus Memperjuangkan Apa namanya Kepandangan Kebenaran masyarakat Tapi Dengan Apa namanya Dengan catatan Bahwa Persyaratan Dari Yang diminta Oleh Pemda Dari kepada masyarakat Itu persyaratan Dipenuhi Nanti Difasilitasi oleh Pantai Nasdem Bila dipenuhkan Pantai Nasdem Untuk membantu Pantai Nasdem Pantai Nasdem Pantai Nasdem Pantai Nasdem